assalamualaikum sobat gajah droid pada kesempatan kali ini gajah droid akan meng-review custom rom pixel experience versi chf pixel experience adalah rom berbasis ausp atau chf dengan aplikasi google yang disertakan pada google pixel seperti peluncur pixel wallpaper icon font dan bot animasinya disini bisa kita lihat pada tampilan menu settingnya hampir sama dengan stokromnya asus rom ini menggunakan Android pi untuk post bawaannya rom ini menawarkan tampilan yang super smooth dan lebih mengedepankan performa ketimbang fitur fitur yang disempatkan dalam rom ini masih sama dengan fitur yang ada pada stokrom Zenfone Max Pro M1 salah satunya adalah fitur Zenmotion nya dan ini adalah tampilan Android pi pada custom rom pixel experience di Zenfone Max Pro M1 disini saya menggunakan kernel bawaannya Tom ini juga memiliki ketur-ketur yang bisa diakses melalui menu setting yang pertama adalah fitur untuk mencegah beding saat adanya panggilan masuk dengan menahan tombol power dan volume atas kemudian juga terdapat untuk gesture swipe ke atas untuk menampilkan recent up kita coba apabila kita aktifkan begini tampilannya buat ke atas untuk menampilkan recent up yang ketiga gesture untuk masuk ke mode kamera saat layar terkunci dengan cara menekan tombol power sebanyak dua kali kita coba menekan tombol dan ini adalah tampilan masuk ke mode kamera saat Zenfone Max Pro M1 kita masih dalam keadaan terkunci kita tekan dan berfungsi dengan sempurna untuk tutorial cara pemasangan domini sobat gajah droid bisa melihat di kolom deskripsi kemudian untuk penggunaan RAM pada ROM ini bisa kita katakan normal-normal saja tidak terlalu boros disini saya menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1 versi 6 GB RAM dan masih menyisakan 3,6 hingga 4 GB untuk pemakaian sehari-hari dan bisa kita kategorikan dan ROM ini termasuk cepat dalam pengolahan ataupun pembukaan aplikasinya pada ROM ini juga tersedia menu kesehatan digital seperti pada ROM-ROM lain yang berbasis dengan Android Pie fitur ini adalah cacatan log penggunaan aplikasi sobat dalam waktu tertentu sobat bisa melihat seberapa banyak sobat membuka aplikasi dan seberapa lama sobat menggunakannya sobat juga bisa mengatur batas waktu untuk penggunaan aplikasi yang telah terinstall pada seberapa sobat dan kita bisa menyetel jadwal untuk tidur melalui fitur kesehatan digital ini yang selanjutnya ada fitur Zenmotion yang sama seperti ROM bawaan dari Zenfone Max Pro M1 ada double take to wake dan gesture-gesture yang lain saat layar dalam keadaan mati kita coba apakah double take to wake nya berfungsi dan untuk ROM ini double take to wake ataupun gesture-gesture yang lainnya berfungsi secara sempurna yang selanjutnya juga terdapat gesture ambient to display fitur ini hampir sama dengan always on display nya Samsung cuma sedikit yang membedakannya adalah fitur ini cuma berfungsi saat adanya notifikasi masuk saja yang selanjutnya kita masuk ke menu setting tampilan disini tema yang ada cuma ada tiga cerah otomatis mengikuti wallpaper dan mode gelap disini kita menggunakan mode gelap saja setelah itu untuk fitur Zenmotion terdapat display color control apapun fitur untuk mengkalibrasi warna yang akan ditampilkan pada Asus Zenfone Max Pro M1 selanjutnya untuk penggunaan daya baterai pada ROM Pixel Experience ini cukuplah hemat untuk full gaming ROM ini tembus hingga 7 hingga 8 jam dan untuk pemakaian sosmed ROM ini bisa menghasilkan screen on time hingga 14 jam ya kita lihat disini saya menggunakan ROM ini baru beberapa jam saja dan hanya menghabiskan 25% untuk screen on time 5 jam sekarang kita masuk untuk mode kameranya disini untuk ROM ini kamera bawaannya sudah terinstall Google Pixel mode versi 6.2 kita lihat ini settingannya pada kamera bawaan Google Pixel mode ini sobat bisa menggunakan satu fitur yang sudah tersedia di dalam aplikasinya dan juga memiliki beberapa bug di saat kita mengaktifkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi kameranya untuk panorama, lens blur, portrait, kamera dan video berfungsi dengan baik dan untuk mode slow motionnya di saat kita ingin mengaktifkan maka aplikasi kamera akan keluar dengan sendirinya nah ini kita coba mode videonya dulu berfungsi flash nyala nah ini seperti saya katakan tadi ketika kita matikan slow motion maka aplikasi kamera akan keluar dengan sendirinya yang selanjutnya yang selanjutnya tampilan dari notifikasi bar pada custom pixel experience tidak banyak fitur-fitur ataupun kustomisasi pada navigation bar nya cuman hampir sama seperti stock ROM yang ada pada Zenfone Maxro M1 versi resminya Asus nah sekarang kita coba Vengeance print dari custom ROM pixel experience ini nah kita lihat termasuk cepat seperti ROM bawaan Asus kita coba lagi ini iya 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 masih sama cepatnya seperti ROM bawaan pada Asus Zenfone Maxro M1 iya 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 masih cepat termasuk cepat dan sekarang kita masuk ke mode test Antutu di sini ROM ini cuma mendapatkan skor 111.692 termasuk normal untuk posisi custom ROM dan bisa kita tambah lagi di saat kita menginstall kernel yang memang lebih powerful ketimbang kernel bawaan dari custom ROM pixel experience ini mungkin sekian dari saya Aga Zaroid tentang review custom ROM pixel experience di Zenfone Maxro M1 jangan lupa like subscribe channel ini dan share videonya saya Aga Zaroid wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih